Pak Habibie, apa tantangan paling besar sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda? Ya, tantangan paling besar sebenarnya tidak ada. Saya tidak melihat, karena para Duta Besar yang terdahulu itu sudah membuka jalan yang baik, apalagi setelah Benbot, pemerintah Belanda mengakui 17 Agustus. Tantangan-tantangan kecil, dengan segini ada masyarakat Maluku di sini, ini UPM, ini kelapa sawit, ini antara kecil yang kita bisa selesaikan dengan baik. Maksudnya pemerintah Indonesia itu selalu terbuka untuk berdialog dengan para importer minyak kelapa sawit, apa alasannya, seperti kayu, kayu sudah sampai sepakat, Belanda akan membangun 150 ribu rumah, jadi dia akan memakai kayu Indonesia, tapi hanya kayu yang mempunyai label. Jadi tidak mungkin illegal logik. Pembentukan Kabinet Baru Belanda mendapat banyak kritik dari berbagai kalangan. Penyebab utama adalah dukungan partai PVV, pimpinan Heert Wilders, yang anti-imigran Islam, termasuk dari Indonesia. Komentar Bapak? Itu adalah haknya Tuan Wilders untuk membicara apa yang dia mau, dan kalau rakyat Belanda juga mengikuti dia, anti sama orang Islam Indonesia, ya kita prihatin. Tapi kita tidak ikut mencampuri, masalah-masalah dalam negeri, pembentukan Kabinet, bagaimana pembangunan itu, itu haknya rakyat Belanda yang kita hormati. Tapi kalau itu diadopt oleh pemerintah, maka Indonesia terpaksa harus waspada. Karena Indonesia itu 240 juta orang, 90 orang beragama Islam. Jadi kalau pemerintah Belanda anti-Islam, ya kita harus merekonstruksi kembali bagaimana ini. Bukan salah kita, kalau mereka anti kita, ya kita harus waspada kan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berkunjung ke Belanda bulan Oktober mendatang. Perlukah, menurut Bapak, beliau menyinggung masalah Wilders dalam kunjungannya nanti? Saya ulangi lagi, secara resmi dalam anak-anak itu tidak perlu. Kenapa kita mesti, kalau dengan pepatah Belanda, menari di atas lagunya Wilders? Tidak perlu. Dia punya pendapat, ya pendapatnya dia. Tetapi, kalau itu masuk dalam konteks pemerintah, berarti menghadapi 240 juta orang. Nah, ini yang bisa kita sesalkan. Sayang kan hubungan baik yang sekarang antara Belanda dan Indonesia begitu baik. Presiden datang ke sini antara suatu bukti bahwa kita mau meneritangani komprehensive partnership, yaitu kerjasama yang setara antara Belanda dan Indonesia. Kalau, andai kita masih berandai-andai, kalau pemerintah Belanda dengan tekanan daripada Wilders mengurami, itu ya, itu haknya benang dari pemerintah Belanda. Nah, kalau itu juga terjadi terhadap Indonesia, maka juga Indonesia mempunyai hak untuk mencari ke tempat lain. Kita tidak terus posisi, Belanda tidak bantu kita terus kita mati. Tidak. Kita harus hidup. Kita harus maju terus. Nah, memang alangkah baiknya, kalau Belanda mau, kita senang sekali dengan Belanda. Tetapi ya, we are not, saya bilang, saya ulangi, tidak harus sangat tergantung kepada Belanda. Tidak. Indonesia bisa dan harus mandiri. Bapak fasih berbahasa Belanda dan tahu seluk-beluk Belanda. Apa yang akan Bapak rindukan kalau nanti pulang ke Indonesia dan apa yang patut kita tiru dari Belanda? Dari Belanda? Saya rasa begini ya. Saya fasih bahasa Belanda. Artinya saya bisa mudah berkomunikasi. Saya tahu sejarah orang Belanda. Saya tahu kebudayaan Belanda. Jadi saya bisa banyak berbuat untuk bangsa saya. Untuk kepentingan bangsa saya. Bukan untuk kepentingan bangsa Belanda saya. Win-win. Ya, baik untuk Indonesia, baik untuk Belanda. Jadi kalau saya pikir, kalau saya sudah pulang, ya saya telah melaksanakan yang terbaik yang bisa saya berikan dalam rangka hubungan bilateral Indonesia-Belanda. Saya selalu mengatakan Belanda itu kawan-kawan saya banyak. Saya bahkan melakukan secara bersenagur itu Belanda kan dan tanah air saya yang kedua. Karena saya dari kecil memang mendapat pendidikan Belanda. Jadi, ya, tapi tidak berarti bahwa kalau Belanda nggak ada terus Belanda nggak bosan saya, saya terus mati. Tidak. Saya republikan. Saya seorang nasionalis. Seorang nasionalis itu, itu dia tanah airnya, tapi tidak berarti saya tidak berhormat sama orang-orang Belanda.